Sekali lagi, disini mohon, Pak. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Beletong secara serentak, termasuk di Bangka Selatan, melakukan permajaan lahan kritis. Wakil Bupati Bangka Selatan, Debi Vita Dewi, mengatakan, penanaman pohon ini dilakukan secara serentak dan melibatkan unsur forkopimda dan stakeholder terkait. Wabup mengatakan, untuk di wilayah sekitaran Pemda sendiri, setidaknya ada sebanyak 400 bibit pohon mente ditanam sebagai upaya rehabilitas lingkungan. Wabup menjelaskan, untuk keseluruhan bibit yang ditanam di Bangka Selatan, sebanyak 1.243 pohon di 4 kecamatan. Adapun bibit pohon yang ditanam bervariasi, mulai dari jambu mente, matoa, akasia, ketapang kencana, kayu putih, dan pucuk merah. Kendati demikian, bibit pohon yang paling banyak ditanam, yaitu jambu mente dan matoa, agar hasilnya ke depan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kegiatannya adalah Semarak Bubble, penanaman pohon serentak rakyat Bangka Beritung, yang dilaksanakan secara serentak di 7 kabupaten kota. Tadi sama-sama sudah kita saksikan, tadi dipimpin langsung oleh Bapak PJ Gubernur. Tentu di Bangka Selatan ini, tadi khususnya di lokasi titik ini, di kantor Bupati Bangka Selatan, ada 400 pohon mete, dan sebanyak 1.243 bibit untuk Bangka Selatan, ada 5 titik, dan salah satunya hari ini di belakang kantor Bupati, yaitu pucuk mete, sebanyak 400 bibit. Selain itu, wabuk menegaskan, tidak hanya rehabilitasi saja, namun pengawasan akan tetap dilakukan bersama unsur Forkopimda, agar lingkungan yang telah diremajakan tidak kembali dirusak. Dari Bangka Selatan, Ekosip Tentrasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.